Korea Selatan pada Senin 4 Desember berhasil melakukan penerpangan roket berbahan bakar padat yang membawa satelit di atas laut dekat Pulau Jeju. Hal tersebut dilakukan Korea Selatan di tengah meningkatnya perlombaan ruang angkasa dengan negara tetangganya, Korea Utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan menyebutkan, ini adalah uji coba ketiga teknologi roket yang berhasil setelah dua uji coba lainnya pada bulan Maret dan Desember 2022 dan melibatkan teknologi yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pertahanan yang dikelola negara serta booster dan satelit yang diproduksi oleh Han Hua Systems Korea Selatan. Han Hua Systems mengatakan satelit yang akan digunakan untuk keperluan sipil termasuk pemantauan lingkungan tersebut telah berhasil mengirimkan sinyal ke pusat kendali darat. Kementerian Pertahanan memuji peluncuran tersebut sebagai pencapaian bersejarah setelah Pyongyang meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya yang dikutuk oleh Amerika Serikat dan sekutunya karena menggunakan teknologi rudal yang melanggar resolusi keamanan PBB. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!